1 unit minibus bermuatan 4 orang tenggelam di perairan Danau Toba saat hendak keluar dari kapal Ihan Batak di Pelabuhan Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Senin 31 Mei, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mobil tersebut akhirnya bisa dievakuasi warga dari dalam danau, namun satu korban bernama Desi Maris Dayan berusia 32 tahun, warga Tebing Tinggi meninggal dunia, sedangkan tiga korban lain yakni Julkarnain Tanjung, Farida dan Naini Safrina berhasil diselamatkan dari dalam mobil. Saat ini kapal Ihan Batak tersebut masih sandar di Pelabuhan Ambarita dan telah dipasang garis polisi oleh pihak kepolisian. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya insiden tersebut, namun dari informasi sementara rantai ramdor kapal tersebut putus hingga jembatan keluar dari kapal menuju darat ambruk ke danau saat mobil tersebut hendak keluar dari kapal. Manggil kita ke rumah, minta tolong, kita langsung terjun ke lokasi. Nyampe di lokasi kita tengok, memang supirnya Bapak Ido udah sempat buka pintu sekali. Dikasih mili-mili apa, mili-mili lampu. Dibuka pintu sekali ditutup lagi, baru bolak-balik dia buka kaca mobil. Sebenarnya mobilnya tenggelam, baru orang itu keluar. Orang itu keluar, mengapung, langsung kami terjun tiga orang ke danau, menyelamatkan orang itu. Tiga orang. Satu sebelah, kalau kita mengarah ke pantai, satu sebelah kanan, dua sebelah kiri, termasuk supir. Bapak itu sama ibu, itulah yang sebelah kiri kita. Itu yang saya selamatkan. Ada, kayaknya ada satu orang, dari informasi dari Bapak itu. Itu sempat ditolong, Pak? Kita nggak bisa berbuat banyak, Pak. Kita nggak sanggup menyelam. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait perihal penyebab insiden tersebut. Dari Samosir, Tim Toba TV melaporkan. Dari Samosir, Tim Toba TV melaporkan.